Sorotan lainnya, Sudara Timsar Gabungan Bencana Tanah Longsor, Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, menambah waktu pencarian selama tiga hari. Dua korban meninggal dunia berhasil dievakuasi pada pencarian hari ketujuh. Data terakhir dari Timsar Gabungan jumlah korban meninggal tercatat 46 orang. Satu korban diantaranya masih belum dapat diidentifikasi. Sementara jumlah korban yang belum berhasil ditemukan sebanyak delapan orang. Timsar Gabungan memutuskan untuk menambah waktu proses pencarian para korban longsor hingga tiga hari ke depan. Pemimpinan, perpanjangan tiga hari yang keduanya, tapi kita lihat perkembangan tiga hari yang pertama. Saya pikir demikian. Polri perbarui data korban bencana longsor di Pulau Natuna, Kepulauan Riau, per 13 Maret tercatat total 46 korban meninggal dan delapan orang hilang. Hingga kini ada 1.216 warga mengungsi di sejumlah posgo pengungsian. Tadi malam, Minggu 12 Maret 2023, pukul 20.00 WIB, Polda Kepri telah mencatat 46 korban meninggal dunia pada peristiwa tanah longsor di Provinsi Kepri. Sebanyak delapan korban hilang masih dalam proses pencarian, serta empat korban luka-luka dalam peristiwa bencana tanah longsor di Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna, terdiri dari satu korban luka berat dan tiga korban rawat jalan. Bentar